Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah kisah nyata dan kami mengutip dari berbagai website dan juga dari berbagai sumber lainnya Untuk kebenarannya tetap hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya Akan tetapi simak kisah ini sampai akhir Karena banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kisah ini Tujuh kali pergi haji wanita ini tidak bisa melihat ka'bah Apa yang sebenarnya dia lakukan? Langsung saja simak ceritanya berikut ini Ada seorang anik laki-laki sebut saja namanya Hasan sebagai nama samaran dan bukan nama yang sebenarnya Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya Hasan mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji Sang ibu atau sebut saja Fulana tentu saja senang dengan ajakan anaknya itu Sebab sebagai seorang muslimah yang mampu secara materi mereka tentu sangat dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji Segala perlengkapan sudah dipersiapkan, ibu dan anak ini akhirnya berangkat ke tanah suci Kondisi keduanya saat itu sehat walafiat tidak kurang satu apapun Kemudian tiba harinya dimana mereka melakukan tawaf dengan hati dan niat yang ikhlas menyuruh panggilan Allah Dan juga untuk menunaikan ibadah haji Lapaikallahumala baik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah Hasan mendangki ibunya dan berkata Wahai ummi, undurilah ka'bah Wahai ibu, lihatlah ka'bah Hasan menunjukkan ka'bah kepada ibunya Sedangkan ibunya yang berjalan di sisi anaknya itu tidak bereaksi dan hanya terdiam saja Sebab ibunya itu sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya tersebut Lalu Hasan kembali berkata kepada ibunya Ia tampak bengong melihat rauh wajah ibunya Sebab di wajah ibunya tampak kebingungan Ibunya sendiri pun tidak mengerti mengapa ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan Beberapa kali ia mengusap-usap matanya Tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan Dan ia tetap tidak bisa melihat ka'bah Padahal tidak ada masalah dengan kesehatan matanya Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segalanya dengan jelas Akan tetapi entah mengapa ketika memasuki masjidil haram Segalanya menjadi gelap gulita Hasan pun bersimpu di hadapan Allah Ia sholat memohon ampunannya Hati Hasan begitu sedih Siapapun yang datang ke baikullah pasti mengharapkan rahmatnya Akan tetapi Hasan tidak bekerja hati Mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang sungguh-sungguh Ibundanya akan dapat merasakan anugerahnya dengan menatap ke arah ka'bah Kelak Hasan berniat akan kembali membawa ibunya berhaji di tahun depan Mungkin nasib baik belum berpihak kepadanya di musim haji tahun tersebut Namun tahun berikutnya kejadian serupa terulang lagi Ibunya kembali dibutakan di dekat ka'bah Sehingga ibunya tidak bisa melihat ka'bah juga Akan tetapi Hasan tetap tidak putus asa Ia kembali membawa ibunya ke tanah suci di tahun berikutnya Untuk melaksanakan ibadah haji lagi Namun anehnya ibunya tetap saja tidak bisa melihat ka'bah Setiap berada di masjidil haram yang tampak di matanya hanyalah kegelapan saja Begitulah kegancilan atau keanehan yang terjadi pada diri Fulana atau ibunya si Hasan Sehingga kejadian itu berulang sampai 7 kali menunaikan ibadah haji Ia tetap tidak bisa melihat ka'bah Hasan tak habis pikir Ia benar-benar tak mengerti apa yang menyebabkan ibunya menjadi putah di depan ka'bah Padahal setiap berada jauh dari ka'bah Penglihatannya selalu normal Ia pun bertanya-tanya Apakah ibunya punya masalah Ataupun kesalahan Sehingga mendapatkan azab dari Allah Ta'ala Seperti itu Sebenarnya apa yang telah diperbuat ibunya Sehingga mendapat musibah seperti itu Segala pertanyaan berkecamuk dalam diri Hasan Akhirnya diputuskannya untuk mencari seorang alim ulama Yang dapat membantu permasalahannya tersebut Beberapa saat kemudian Ia mendapati kabar bahwa ada seorang ulama yang terkenal Dengan kealian dan kesalahannya di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Tanpa kesulitan Akhirnya Hasan dapat bertemu dengan ulama tersebut Ia pun menceritakan masalahnya kepada ulama itu Kemudian ulama tersebut meminta agar ibu dari Hasan Mau menelponnya Setelah Hasan pulang dari Abu Dhabi Dan tiba di tanah kelahirannya Ia langsung meminta ibunya Untuk mengunjungi ulama di Abu Dhabi tersebut Sang ibu pun mau memenuhi permintaan anaknya Ia pun mau menelpon ulama Dan menceritakan kembali peristiwa Yang dialaminya di tanah suci Yaitu Ia sudah tujuh kali pergi haji Akan tetapi tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali Ulama itu kemudian meminta ibunya Hasan Untuk mengintropeksi diri Mengingat kembali Mungkin ada perbuatan atau peristiwa Yang terjadi pada masa lalunya Sehingga ia tidak mendapatkan rahmat Allah SWT Fulana diminta untuk bersikap terbuka Mengatakan dengan jujur Apa yang telah dilakukannya di masa lalu Ulama itu berkata Ibu harus berterus terang kepada saya Karena masalah anda bukan masalah kecil Ibunya Hasan terdiam sejenak Kemudian ia meminta waktu untuk memikirkannya Tujuh hari berlalu Akan tetapi Ulama itu tidak mendapat kabar dari ibunya Hasan Lalu pada minggu kedua Setelah percakapan pertama mereka Akhirnya ibunya berhasil menelpon kembali Dan berkata Wahai Sheikh Waktu masih muda Saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit Ulama itu berkata Oh bagus Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia Lalu ibunya Hasan berkata lagi Dengan terus terang Akan tetapi Saya mencari uang sebanyak-banyaknya Dengan berbagai cara Tidak peduli apakah cara yang saya lakukan itu Halal ataupun haram Mendengar itu ulama tersebut terperangah Ia tidak menyangka Wanita itu akan berkata sedemikian Yang lebih mengejutkannya lagi Ibunya Hasan kembali berkata Di sana saya seringkali menukar bayi Karena tidak semua ibu Senang dengan bayi yang telah dilahirkan Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki Padahal bayi yang dilahirkan perempuan Dengan imbalan uang Maka saya tukar bayi-bayi itu Sesuai dengan keinginan mereka Mendengar penjelasan ibunya Hasan Ulama tersebut sangat terkejut dan beristighfar Sebab betapa teganya Wanita itu menyakiti hati para ibu Yang diberi amanah oleh Allah Untuk melahirkan anak Bayangkan saja Betapa banyak keluarga Yang telah dirusaknya Sehingga tidak jelas nasabnya Apakah fulana tersebut tidak tahu Bahwa dalam Islam Menjaga nasab atau keturunan sangatlah penting Jika seorang bayi ditukar Tentu nasabnya menjadi tidak jelas Padahal nasab itu sangat menentukan Dalam pernikahan Terutama dalam masalah mahrub atau muhrim Yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi Kemudian ibu nyasan berkata lagi Cuma itu yang saya lakukan Wahi Sheikh Dengan keheranan Sheikh itu berkata Cuma itu Astaghfirullah Taukah anda Bahwa perbuatan anda itu dosa yang luar biasa Betapa banyak keluarga yang sudah anda hancurkan Lalu apalagi yang dikerjakan selain itu Maka ibunya Hasan bercerita lagi Di rumah sakit Saya juga melakukan tugas memandikan orang mati Ulama itu berkata Oh bagus Itu juga pekerjaan yang mulia Tapi ibunya Hasan berkata Saya mau memandikan orang mati Karena ada kerjasama dengan tukang sihir Setiap saya bermaksud menyengsarakan orang Baik membuatnya mati atau sakit Segala perkakas sihir itu Sesuai dengan syaratnya Harus dipendam di dalam tanah Akan tetapi Saya tidak menguburkannya di dalam tanah Melainkan saya memasukkannya Benda-benda itu di dalam mulut orang yang mati tersebut Astagfirullah Sungguh perbuatan yang tidak terpuji Kemudian ibunya Hasan melanjutkan ceritanya Suatu kali pernah seorang yang ahli ibadah meninggal dunia Seperti biasa Saya memasukkan berbagai barang-barang sihir Seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya Namun entah mengapa Benda-benda itu seperti terpental tidak mau masuk Walaupun saya sudah menekannya Dalam-dalam Benda-benda itu selalu kembali keluar Saya coba lagi begitu seterusnya berulang-ulang Akhirnya emosi saya memuncak Saya memasukkan benda itu Dan saya jahit mulutnya Cuma itu dosa lain yang saya lakukan wahis sheikh Mendengar cerita ibunya Hasan Yang datar dan merasa tanpa rasa dosa Ulama tersebut berkata dengan sedikit marah Kau bilang cuma itu yang kamu lakukan Subhanallah Sungguh saya tidak bisa membantu anda Saya angkat tangan Ulama itu agaknya sangat terkejut Mengetahui perbuatan ibunya Hasan Tidak pernah terbayang dalam hidupnya Bahwa ada seorang manusia Apalagi ia adalah wanita yang memiliki nurani Begitu tega dan begitu keji Tidak pernah terbayang dalam hidupnya Bahwa ada seorang wanita Yang melakukan perbuatan sekeji itu Na'uzubillahiminzalik Akhirnya ulama itu berkata Wahai ibu anda harus memohon ampun kepada Allah Bertawbat dengan sebenar-benarnya taubat Karena hanya dialah yang bisa mengampuni dosamu Setelah beberapa lama Sekitar tujuh hari kemudian Ulama itu tidak mendengar kabar Selanjutnya dari ibunya Hasan Akhirnya ia mencari tahu Dengan menghubunginya melalui telpon Ia berharap ibunya Hasan telah bertawbat Atas segalanya yang telah diperbuatnya Akan tetapi Karena tak juga memperoleh kabar Ulama itu akhirnya menghubungi anaknya Yaitu Hasan di Mesir Beliau menanyakan kabar ibunya Ternyata kabar duka yang diterima oleh ulama itu Hasan berkata Umi sudah meninggal dunia dua hari Setelah menelpon anda Wahai Sheikh Ulama itu terkejut Mendengar kabar tersebut dan berkata Bagaimana ibu meninggal Kemudian Hasan pun menceritakannya Wahai Sheikh Setelah ibu menelpon anda dua hari kemudian Ibuku jatuh sakit dan meninggal dunia Yang mengejutkannya adalah Waktu peristiwa penguburannya Waktu tanah sudah digali Untuk kemudian dimasukkan jenazah Atas izin Allah Tanah itu rapat kembali Tertutup dan mengeras Para penggali kubur pun Mencari lokasi lain untuk digali Namun peristiwa itu terulang kembali Tanah yang sudah digali kembali Menyempit tertutup rapat lagi Peristiwa itu berlangsung begitu cepat Sehingga tidak seorang pun pengantar jenazah Yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat Dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu Merasa ngeri dan merasakan Sesuatu yang aneh terjadi Mereka yakin Kejadian itu pastilah berkaitan Dengan perbuatan si Mahi tersebut Akhirnya orang penggali kubur Putus asa dan kelelahan Karena pekerjaan mereka Tak juga selesai Sampai waktu hampir maghrib tiba Tidak satupun lubang Yang berhasil digari Mereka akhirnya pasrah Dan beranjak pulang Jenazah itu Biarkan saja tergeletak Di hamparan tanah kering kerontang Akan tetapi Sebagai anak yang begitu sayang Dan hormat kepada ibunya Hasan tidak tega Meninggalkan jenazah ibunya Di tempat itu Tanpa dikubur Kalaupun dibawa pulang Rasanya juga tidak mungkin Hasan pun termenung Di tanah perkuburan seorang diri Dengan izin Allah Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki Yang berpakaian hitam panjang Seperti pakaian khusus orang Mesir Lelaki itu tidak tampak wajahnya Lelaki tersebut Mendekasi Hasan Kemudian berkata kepadanya Biar aku tangani Jenazah ibumu Pulanglah Mendengar itu Hasan pun merasa lega Mendapat bantuan orang tersebut Ia berharap laki-laki itu Benar-benar akan Mengurus jenazah ibunya Laki-laki misterius itu berkata Aku minta Supaya kau jangan Menengok ke belakang Sampai tiba di rumahmu Hasan pun meneruti perintahnya Kemudian Ia meninggalkan Pemakaman itu Namun belum sempat ia di luar lokasi pemakaman Maka terbesit keinginannya untuk mengetahui Apa yang dilakukan oleh pria misterius itu Dengan jenazah ibunya Dengan penasaran Kemudian ia menengok ke belakang Betapa pucatnya wajah Hasan Ketika melihat jenazah ibunya Sudah dililit api Kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya Belum habis rasa herannya Seketika kemudian dari arah yang berlawanan Abi menghantam wajah Hasan Hasan pun ketakutan Dengan terburu-buru Ia pun bergegas meninggalkan tempat itu Demikianlah yang diceritakan Hasan kepada ulama Yaitu Hasan juga mengaku Bahwa separuh wajahnya yang tertampar api itu Kini berbekas kehitapan Karena terbakar Ulama itu mendengarkan dengan baik Semua cerita yang diungkapkan Hasan Ia pun menyarankan Agar Hasan juga beribadah dengan khusyuk Dan meminta ampunan Atas segala perbuatan Atau dosa-dosa Yang pernah dilakukan oleh ibunya Akan tetapi Ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan Apa yang telah diceritakan oleh ibunya Kepada ulama itu Jadi Hasan sebenarnya tidak tahu Kesalahan atau dosa apa Yang pernah diperbuat oleh ibunya tersebut Ulama itu juga meyakinkan Bahwa apabila anak yang soleh itu Memohon ampun dengan sungguh-sungguh Maka bekas luka di pipinya itu Dengan izin Allah akan hilang Dan benar saja Tak berapa lama kemudian Hasan kembali mengabari ulama itu Bahwa lukanya yang dulu amat rasa sakit Dan panas luar biasa itu Semakin hari bekas kehitamannya semakin hilang Tanpa tahu apa yang telah dilakukan ibunya Selama hidupnya Hasan tetap mendoakan ibunya Ia berharap apapun perbuatan dosa Yang telah dilakukan oleh ibunya Akan diampuni oleh Allah Ta'ala Kisah penuh hikmah ini Benar-benar memberikan banyak pelajaran bagi kita Terlepas dari benar atau tidaknya Kisah yang dibilang nyata ini Sebaiknya kita cukup mengambil hikmahnya saja Dan memohon perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Supaya diri kita Keluarga kita Keterungan kita Dan seluruh kerabat yang kita cintai Semoga Allah jauhkan dari keburukan yang seperti itu Dan dari segala macam Bentuk keburukan di dunia Dan akhirat Silahkan komen di bawah Kira-kira perjalanan apa Yang bisa kita ambil Dari video ini Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!